Intro Pembangunan rumah potong ungges atau RPU modern di sekitar rumah potong hewan di jalan tembus mantuil Kelurahan Basiri Selatan Banjarmasin Selatan akhirnya telah rampung namun kedua bangunan yang mengeluarkan anggaran APBD Banjarmasin sekitar 6 miliar rupiah hingga waya ini masih belum bisa dioperasionalkan lantaran belum disiapkan pengelolaan limbahnya Pembangunan rumah potong ungges atau RPU modern di sekitar rumah potong hewan di jalan tembus mantuil Kelurahan Basiri Selatan Banjarmasin Selatan akhirnya telah rampung Kepala Inas Ketahanan Pangan Pertanian Wan Perikanan Banjarmasin Julian Saependi WTOKUNI PRIMA TV Kemarian Rabu 24 Januari 2024 membedakan ada dua unit rumah potong ungges yang dibangun pada tahun 2023 lalu yang dilengkapi peralatan mesin pemotongan ungges Namun kedua bangunan yang mengeluarkan anggaran APBD Banjarmasin sekitar 6 miliar rupiah hingga waya ini masih belum bisa beroperasional lantaran belum disiapkan pengelolaan limbahnya Menurut Julian Saependi, pengelolaan limbah di rumah potong ungges yang akan menggandeng perumda Palde Banjarmasin wacananya akan dianggarkan pada anggaran pendapatan belanja daerah perubahan 2024 Julian Saependi membedakan rumah potong ungges ini baru menjual dilengkapi mesin pendingin atau cool stroke gasan menyimpan hasil dari ayam setelah dipotong, wan dibersihkan Sudah membangun RPU sebanyak dua unit beserta peralatan pemotongnya di dalam mekanisasinya Nah memang yang menjadikan kendala ketika kita mau mengoperasionalkan unit tersebut kita masih belum siap dengan pengelolaan limbahnya Nah jadi pada tahun ini insya Allah apakah di perubahan nantinya bisa kita anggarkan lagi akan kita coba perbaiki fasilitas yang ada di sana terutama fasilitas pengelolaan airnya sehingga bisa kita operasionalkan tanpa menghasilkan limbah yang menjemputi lingkungan Nah pada tahun kemarin itu kita juga sudah beberapa waktu lalu kita juga sudah mengganteng bersama-sama dengan perusahaan daerah PAL untuk berkumpul di sana minta masukan terhadap perkepaan yang pengelolaan dari air limah tersebut Kepala unit pelaksana tugas RPH Banjarmasin Anang Dewijatmiko medahkan mereka yang bertugas di rumah potong unggas nantinya akan diseleksi terlebih dahulu karena yang diperlukan adalah teknisi dalam pengoperasionalan peralatan yang ada di rumah potong unggas tersebut Jadi untuk RPO kemarin menurut informasi yang kami terima juga perintah langsung dari Bapak Halipota ya kalau bisa tahun 2024 ini harus bisa beroperasi Jadi kita usahakan bangunan RPO modern ini tahun 2024 bisa beroperasi secara maksimal Jadi untuk bangunan yang ini sudah ada dua bangunan rumah potong unggas modern sudah jadi berserta perlengkapannya ya mesinnya juga sudah siap ada beberapa yang memang perlu perbaikan lagi ada kelengkapan-kelengkapan yang perlu kita lengkapi lagi Nah untuk masyarakat yang mau potong di sini ya nanti kita sesuaikan dengan aturan yang berlaku itu sudah dibuatkan, sudah dibodok untuk menjalankan RPO modern ini Oke